Aktris senior Nani Wijaya dilarikan ke rumah sakit Kabar kurang mengenakan datang dari aktris senior Nani Wijaya Kabarnya pemeran tokoh emak di sinetron Majai Bajuri itu dilarikan ke rumah sakit Hal itu dibenarkan Nurmala selaku kerabat Nani Wijaya Ia mengaku mendapat informasi tersebut dari anak Nani Wijaya langsung pukul 2.30 dini hari melalui pesan WhatsApp Saya tadi malam itu menjelang subuh jam 2.30 diwa anaknya kalau ibu itu masuk rumah sakit Minta doanya ya Cuma saya sampai detik ini tidak tahu sakitnya apa Karena belum ada keterangan dari beliau lagi Kata Nurmala dilansir liputan 6.com, Rabu, tanggal 1 Maret tahun 2023 Saya dapat kabar dari anaknya, difotoin ke saya Hah saya kaget, karena bangun tidur gimana sih mas? Ada telepon enggak keangkat, terus ada chat Cinta, dia manggil saya cintakan Emak dibawa ke rumah sakit itu aja sih, sambungnya Nurmala mengaku Enggan menanyakan secara rincin mengenai penyakit yang diderita Nani Wijaya Hingga harus dilarikan ke rumah sakit Menurutnya, Taetis rasanya menanyakan hal itu di tengah rasa panik yang dihadapi keluarga Nani Wijaya Karena tadi subuh ya, aku cuma bilang ya Allah mbak cepat lekas sembuh ya Rumah sakit mana? Beliau bilang rumah sakit Fatmawati Aku enggak nanya lagi Nanti kalau dia update pasti saya tanya lagi Karena kan enggak enak ya, akunya Berdasarkan informasi yang ia dapat Lanjut Nurmala, pagi tadi Nani Wijaya masih berada di IGD karena belum mendapat ruangan Nurmala juga mengaku langsung menyampaikan kabar tersebut ke rekan-rekannya sesama pemeran Sinteron Bajai Bajuri Yang tadi pagi itu belum dapat ruangan, masih di IGD Cuma aku difotoin aja, nanti aja kalau udah dapat ruangan, doain ya teman-teman Aku akhirnya share ke grup Bajai, ujar Nurmala Nurmala menambahkan, dirinya dan beberapa rekan dari sinetron Bajai Bajuri sempat berencana menjemup Nani Wijaya Namun niat itu mereka urungkan, setelah mendengar keterangan dari pihak keluarga Nani Wijaya Sebenarnya saya sama Mpok Minah rencananya mau nengokin sama Said Tapi karena ruangannya belum dapat I anaknya Bu Nani belum kasih tahu kelanjutannya Jadi kita masih nunggu, pungkas Nurmala Sekian, ikuti terus channel MFnet, kom Jangan lupa like and subscribe tekan loncengnya agar Anda mendapatkan notifikasi informasi lainnya Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih telah menonton!